Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka Direktur Utama PT. PAL Indonesia, Budiman Saleh. Budiman Saleh merupakan tersangka dalam perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017. KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka pada 12 Maret 2020 lalu dengan kapasitasnya sebagai Direktur Aerostruktur, Direktur Aircraft Integration, dan Direktur Niaga dan Restrukturasi. Karyotop memaparkan kasus ini bermula pada saat Direksi PT. DI periode 2007-2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi pada akhir tahun 2007. Dalam rapat itu membahas dan menyetujui terkait penggunaan mitra penjualan atau keagenan beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer atau pembeli PT. DI atau end user untuk memperoleh proyek. Pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh Direkturat terkait tanpa persetujuan BOD Dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada Direkturat terkait serta persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer atau end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017. Penandatangan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah kit dan hanya sebagai dasar penggunaan dana di PT. DI dalam rangka penggunaan dana untuk diberikan kepada customer atau end user. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!